Pendekar Super S.A.K.T.I, Jilid 10 mulailah Han-Hon menggembeleng diri sendiri dan adiknya dengan pelajaran ilmu dari kitab-kitab yang banyak terdapat di situ. Kitab pelajaran melatih luwakang, bersemedi dan dasar-dasar ilmu sila tinggi. Akan tetapi bagi Han-Hon sendiri terdapat kesulitan. Begitu membuka dan mempelajari kitab-kitab yang ditinggalkan oleh manusia sakti penghuni Pulau S, kepalanya menjadi pening dan hatinya menilingin, sama sekali ia tidak tertarik. Sebaliknya, ketika ia membaca dua buah kitab yang ia temukan di dalam perahu, kitab tulisan Mabin Lomo, ia dapat melatihnya dengan mudah. Selain itu, ketika ia mulai membuka kitab-kitab peninggalan sepasang pedang iblis, ia menjadi bingung dan terheran-heran karena kitab itu ditulis dengan huruf-huruf yang sama sekali tidak dikenalnya. Huruf-hurufnya amat aneh, dengan coretan-coretan yang tak dapat dibaca sama sekali. Akan tetapi Han-Hon memiliki kecerdikan yang tidak wajar. Ia mengingat pesan kakek pedang iblis jantan, mengingat kembali kata-kata yang dibisikan di dekat telinganya. Tambah satu titik di kiri, tambah dua coretan melintang, buang dua titik di bawah, buang satu coretan menurun. Ia membuka dua kitab yang disatukan itu, memeriksa huruf-hurufnya dan mengingat bisikan itu. Sebentar saja Han-Hon sudah tersenyum kegirangan. Kiranya huruf-huruf itu sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa memiliki kuncinya, takkan dapat dibaca orang. Dengan mengingat kuncinya, maka setiap huruf dapat ditambah atau dibuang titik maupun coretannya dan akhirnya ia dapat mengenal huruf-huruf itu. Dengan tekun Han-Hon lalu mulai membaca kitab-kitab itu, kitab-kitab peninggalan sepasang pedang iblis dan kitab-kitab Mabin Lomo, bahkan lalu mulai melatih diri dengan ker-ker yang tersebut dalam kitab-kitab peninggalan para datuk golongan sesat ini. Karena pada dasarnya Han-Hon melatih diri dengan ilmu-ilmu sesat, maka tentu saja ia lebih mudah menggembeleng diri dengan ilmu sesat. Tanpa disadarinya, ia telah mengisi dirinya dengan ilmu dari manusia-manusia sesat dan yang ternyata amat cocok dengan dirinya yang sebenarnya telah menjadi tidak normal sebagai akibat ketika ia disiksa para perwira mancu dan kepalanya dibenturkan dinding, sedangkan perasaan hati dan pikirannya menghadapi peristiwa malapetaka hebat yang menimpa keluarganya. Adapun lulu yang juga mulai belajar ilmu karena bercita-cita untuk membalas kematian keluarganya, dibimbing oleh Han-Hon, namun anak yang masih bersih ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan ilmu yang didapat dari kitab-kitab peninggalan manusia sakti penghuni Pulau Es hanya sukar sekali baginya karena kitab-kitab itu mengandung ilmu-ilmu yang amat tinggi, sedangkan sebelum belajar ia sama sekali tidak memiliki dasar apa-apa. Baiknya Han-Hon pernah dipimpin oleh Lau Pangcu, maka biarpun amat terbatas dan secara merabah-rabah dan ngaur, sedikit banyak dapat juga lulu memperoleh kemajuan. Mula-mula, Han-Hon mencari di antara kitab-kitab dalam perpustakaan dan menemukan kitab pelajaran siulian dan berlatih napas yang sesuai dengan ajaran Lau Pangcu. Ia lalu menyuruh lulu melatih diri melalui kitab ini. Untung bahwa sebagai putri seorang perwira, sejak kecil lulu sudah diajar membaca sehingga lebih mudah bagi Han-Hon untuk membimbingnya. Dan di dasari hati mendendam karena kematian orang tuanya, ditambah pula dengan meniru atak Han-Hon yang keras hati dan tak mengenal jerih payah, lulu berlatih dengan tekun sekali sehingga biarpun bakatnya dalam ilmu ini tidak sehebat bakat Han-Hon yang memang luar biasa, dapat juga ia merasakan hasilnya. Biasanya, semenjak berdiam di pulau yang amat dingin itu, lulu melindungi tubuhnya dengan pakaian-pakaian dari bulu yang terdapat dalam kamar yang ditempatinya. Akan tetapi berkat latihan-latihannya, setelah dua tahun anak itu dapat mengerahkan sinkang yang mulai terkumpul di tubuhnya untuk melawan hawa dingin. Hanya kalau hawa luar biasa dinginnya, ia terpaksa masih mengenakan baju bulu yang hangat. Setelah tubuh lulu menjadi kuat dan gerakannya menjadi lincah, Han-Hon mulai memberi petunjuk kepadanya tentang pelajaran memasang kuda-kuda dan gerakan langkah kaki. Mulailah lulu belajar silat dari sebuah kitab yang mengajarkan ilmu silat tangan kosong. Ilmu silat ini amat tinggi tingkatnya seperti juga semua kitab yang berada di situ. Tentu saja karena dasar yang dimiliki lulu terlampau rendah, maka dia hanya dapat menguasai gerakan-gerakannya saja, sedangkan intinya hanya dapat ia petik sebagian kecil. Kemajuan lulu menghirangkan hati anak itu sendiri yang mengira bahwa kini dia telah menjadi seorang ahli silat dan yang kelak. Kalau mereka berhasil keluar dari tempat terasing ini, dapat ia pergunakan untuk membalas dendam. Ada pun Han-Hon yang melatih diri dengan penggabungan ilmu dalam kitab-kitab Mabin Lomo, sepasang pedang iblis, dicampur dengan latihan-latihannya ketika ia mencuri ilmu dari Kang Tau Kwei, menjadi tersesat tidak karuhan. Secara ngawur ia telah dapat melatih dirinya sehingga memperoleh kemajuan yang aneh dan mengerikan. Kalau seorang ahli lain melatih diri dengan singkang berdasarkan pengorahan tenaga sakti di tubuh yang dapat dipergunakan untuk membangkitkan tenaga yang Kang atau In Kang, Han-Hon sebaliknya malah membenamkan diri dalam cengkeraman hawa sakti Im Kang karena ia melatih diri dengan menggunakan hawa dingin sebagai ujian. Sebetulnya, dengan inti dari ilmu HWI yang singkang yang ia curi dari Kang Tau Kwei, Han-Hon dapat membuat tubuhnya terasa panas untuk mengatasi hawa dingin di pulau itu, sungguh pun hal ini akan merupakan sebuah keruk yang berbahaya karena ia seolah-olah melawan dingin dengan kekuatan singkangnya. Kalau tidak menang, dia tidak akan keginginan, akan tetapi kalau sampai kalah, dia yang menggunakan yang Kang secara ngawur akan terancam bahaya maut. Untung bahwa dia tidak sampai terancam bahaya ini karena dia memulai latihannya dengan menggunakan kitab peninggalan Mabin Lomo dan sepasang pedang iblis. Kitab Mabin Lomo mengajarkan tentang menghimpun tenaga Im Kang dan karena di dalam diri Han-Hon telah terkandung tenaga mukjizat, begitu ia bersemedi dan mulai melatih diri, sebentar saja ia dapat menghimpun tenaga dingin ini. Berlatih menghimpun tenaga dingin di dalam hawa yang dinginnya seperti pulau es itu, pada hari-hari pertama merupakan siksaan hebat pada tubuhnya. Darahnya seolah-olah menjadi beku dan hampir saja Han-Hon beberapa kali terancam maut kalau saja Lulu tidak selalu menjaganya. Kalau sudah melihat kakaknya menggigil kedinginan, mukanya membiru seperti itu, Lulu cepat turun tangan, menyelimuti tubuh kakaknya dengan baju bulu, atau membuat api unggun di dekat kakaknya, atau mengguncang-guncang tubuh Han-Hon sehingga terpaksa Han-Hon menyudahi latihannya menghimpun tenaga dingin. Akan tetapi Han-Hon memiliki kekerasaan hati yang tidak lumrah manusia biasa. Dia tidak pernah merasa kapok dan selalu berlatih Im Kang di waktu hawa sedang dinginnya sehingga akhirnya ia dapat membuat keadaan tubuhnya lebih dingin daripada hawa dingin di luar tubuhnya. Karena dia membuat suhu tubuhnya lebih dingin daripada suhu di luar tubuh, setelah latihannya matang ia malah merasa bahwa hawa yang amat dingin, yang bagi orang lain akan tak tertahankan itu masih kurang dingin. Setelah berlatih 3 tahun lamanya, di waktu hawa di pulau es itu amat dingin, Han-Hon mulai berlatih sambil membuka sepatunya dan pakaiannya. Demikianlah, dengan ditemani beruang es yang merupakan teman bermain, bahkan teman berlatih silat yang amat tangguh bagi Lulu, kedua orang anak itu hidup terasing dan menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu aneh tanpa bimbingan sehingga kepandayan yang mereka peroleh amatlah aneh bagi umum. Setelah tinggal di pulau es selama 3 tahun, Han-Hon dan Lulu menganggap pulau itu seperti milik mereka sendiri dan makin banyak mereka mengenal istana itu, makin tebal keyakinan mereka bahwa dahulu tempat ini merupakan tempat tinggal orang-orang sakti dan bahwa kemudian terjadi hal-hal yang amat hebat di situ sehingga kemudian ditinggalkan para penghuninya. Akan tetapi selama 3 tahun itu, Han-Hon dan Lulu tidak pernah menemukan sesuatu yang menceritakan tentang para penghuni itu. Tulisan-tulisan di dinding hanya berupa sajak-sajak yang selain mengandung filsafat-filsafat hidup, juga membayangkan kepahitan dan penderitaan batin si penulisnya namun tidak pernah menyinggung soal nama maupun riwayat mereka yang dahulu tinggal di istana pulau es itu. Ah, paman beruang! Kalau saja engkau mampu bicara, tentu ceritamu tentang para penghuni istana pulau es ini amat menarik hati, kata Han-Hon sambil mengelus bulu putih lengan binatang itu. Mungkin dia sudah berkali-kali bercerita kepada kita dengan gerakan-gerakannya. Sayang kita yang tidak mengerti, kata Lulu sambil tertawa. Boleh jadi kata pula Han-Hon, juga tertawa setelah memandang wajah adik angkatnya penuh kagum. Kini Lulu telah menjadi seorang gadis cilik dan jelas tampak betapa manis dan cantik anak ini. Matanya yang lebar itu bersinar-sinar, mulutnya kelihatan manis dengan lesung pipit-pipit kiri. Benarkah, paman beruang? Apa sih yang hendak kau ceritakan kepada kami tentang manusia-manusia sakti yang telah melimpahkan kebaikan kepada kami sehingga kami ditinggali segala kemewahan ini? Muk-nguk, ger-gera Lulu meniru suara beruang itu dan menggerak-gerakan kedua lengannya dengan lagak seperti beruang itu sehingga Han-Hon menjadi tertawa geli. Mendadak beruang itu menggereng, lalu menyergap hendak mencengkeram pundak Lulu. Akan tetapi dengan segap sekali Lulu miringkan tubuhnya sehingga cengkeraman itu luput. Ih, salah sangka selalu kau, paman beruang. Aku tidak ingin mengajak kau berkelahi kata Lulu. Melihat gadis cilik itu tidak balas menyerangnya, beruang itu pun hilang semangatnya dan tidak menyerang terus. Mendadak terdengar desir angin yang amat keras sampai salju-salju beterbangan dan dari tempat yang agak tinggi itu tampak air laut dari jauh bergelombang besar. Lulu dan Han-Hon memandang ke arah laut sambil melindungi muka dari hantaman salju tipis yang terbawa angin. Keduanya teringat akan peristiwa tiga tahun yang lalu ketika mereka diombang-ambingkan perahu yang menjadi permainan badai. Angin cepat sekali berubah, makin membesar dan suaranya berdesir menakutkan. Agaknya badai akan mengamuk lagi kata Han-Hon. Biarpun mereka tidak perlu mengkhawatirkan badai karena sekarang berada di tengah pulau es, namun teringat akan pengalamannya tiga tahun yang lalu, Lulu merasa ngeri juga. Mendadak beruang es itu mengeluarkan bunyi pekek yang belum pernah mereka dengar selama ini. Pekik ini seperti suara yang mengandung kecemasan dan tiba-tiba Han-Hon dan Lulu terkejut karena binatang besar itu telah menyambar tangan mereka dan menarik mereka memasuki istana. Paman beruang, bukan waktunya untuk main-main Lulu berusaha untuk merenggut tangannya. Dia tidak main-main, Lulu. Dia ketakutan dan mengajak kita masuk. Tentu ada sebabnya. Hayo kita ikut dia masuk kata Han-Hon dan berlari-larianlah mereka memasuki istana. Akan tetapi beruang itu sambil mengeluarkan suara mengeluh panjang mendorong-dorong untuk terus masuk dan menuruni anak tangga yang membawa mereka ke dalam gudang di bawah tanah, yaitu gudang tempat penyimpanan bahan makanan. Setelah mereka tiba di gudang bawah tanah ini, beruang es itu lalu berjengkrak-jengkrak seperti mabuk atau ketakutan, dan menuding-nuding ke arah dinding sebelah belakang sambil membuat gerakan seperti mendorong dengan kedua lengannya ke arah dinding. Apa maksudnya tanya Han-Hon? Aneh sekali, dia seperti minta kita mendorong dinding. Padahal kalau memang begitu, tenaganya yang amat besar tentu lebih berhasil daripada kita, jawab Lulu dan anak ini lalu menghampiri dinding, mengerahkan tenaga dan berusaha mendorong seperti yang diperlihatkan dengan gerakan oleh binatang itu. Akan tetapi dinding itu tetap tidak bergerak. Eh, paman beruang. Kalau memang harus didorong, kau bantulah aku kata lulur nendongkol karena tidak mengerti maksud binatang itu. Han-Hon menghampiri dinding itu, membantu Lulu mencoba untuk mendorongnya. Akan tetapi tiba-tiba beruang itu memegang pundaknya dan menariknya ke belakang, lalu menggereng-gereng dan menggeleng-geleng kepala, kemudian membuat gerakan mendorong lagi dari jauh sambil menuding-menuding ke arah Han-Hon. Mereka telah tiga tahun bergaul dengan binatang itu dan sedikit banyak sudah dapat mengerti bahasa gerakan ini. Han-Ko, agaknya paman beruang minta engkau yang mendorong dinding kata Lulu. Han-Hon mengerutkan kening. Tidak, aku tadi mendorong dia tarik ke belakang. Ah, jangan-jangan dinding ini ada rahasianya dan harus didorong dengan hawasin Kang dari jarak jauh. Mundurlah, Lulu. Ketika mendengar ini dan melihat Lulu mundur, beruang itu mengangguk-angguk dan mengeluarkan suara seperti kalau dia sedang bersenang hati. Makin yakin hati Han-Hon dan ia lalu mundur. Dalam jarak satu meter, ia lalu menekup kedua lututnya, memusatkan perhatian, menahan nafas, mengerahkan hawasin Kang di dasar perut dan disalurkan ke arah kedua lengannya lalu mendorong ke arah dinding. Karena setiap hari selama tiga tahun ini ia melatih hawa sakti Im Kang, tentu saja ketika memergunakan dorongan ini ia pun otomatis memergunakan Im Kang. Kemajuan yang diperoleh Han-Hon selama berlatih tiga tahun ini amatlah hebatnya. Hawa dingin yang amat dasyat menyambar dari kedua tangannya yang mendorong itu dan dinding yang terbuat dari baja itu tergetar hebat, akan tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Yang sebelah kirinya tergetar keras, akan tetapi yang sebelah kanan tidak tergoyang sedikitpun. Bagus. Sudah tergetar, Koko. Coba lagi, lebih kuat kata lulu setengah berteriak, mengharapkan untuk membuka rahasia tempat ini dan ingin sekali mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu suara badai mengamuk di luar istana terdengar amat santer dan angin malah masuk sampai ke tempat itu. Dapat dibayangkan betapa hebatnya badai itu mengamuk kalau wangin dan suaranya sampai memasuki ruangan di bawah tanah itu. Han-Hon sudah siap untuk mencoba lagi, akan tetapi beruang itu menggereng-gereng marah dan menggerak-gerakan kedua kaki depan tanda tidak setuju, akan tetapi masih tetap membuat gerakan mendorong-dorong dinding. Han-Hon tidak jadi mendorong lagi, lalu mempergunakan pikirannya. Memang dia harus mendorong, akan tetapi agaknya keliru kalau menggunakan singkang. Kalau dorongan ini hanya membutuhkan tenaga kasar, tentu binatang itu sendiri akan sanggup melakukannya, karena dalam hal tenaga kasar, beruang itu jauh lebih menang dibandingkan dia. Tentu harus menggunakan singking, akan tetapi mengapa salah? Tiba-tiba ia teringat. Arh, dia melatih singkangnya berdasarkan ilmu-ilmu dari Mabin Lomo yang ia gabungkan dengan ilmu dari kitab sepasang pedang iblis, yaitu memergunakan inkeng. Inilah agaknya yang menjadi kesalahannya. Tentu saja ilmu dari penghuni istana di Pulau Es ini berbeda singkangnya dengan Mabin Lomo. Akan tetapi, tenaga singkang ada dua macam, kalau tidak hawa sakti dingin tentu hawa sakti panas, yaitu yang keng. Dia sudah mencuri ilmu ini dari keng tau kwei, akan tetapi sudah tiga tahun ia tidak pernah melatih yang keng. Betapapun juga, Han Han masih belum melupakan untuk mempergunakan tenaga yang keluar dari hawa sakti itu. Latihan-latihannya dengan batu bintang dan dengan nyala api tulang manusia sudah cukup mantang. Apakah dengan tenaga yang keng ia bertanya kepada diri sendiri, sedangkan Lulu hanya memandang, tidak berani mengganggu karena maklum bahwa kakaknya sedang berusaha keras untuk membuka rahasia dinding ini. Han Han kembali menekuk kedua lututnya, kemudian ia berdiam sampai lama, berusaha mengobarkan hawa yang keng di tubuhnya. Memang amat sukar dan sebentar saja perlu membasahi muka dan lehernya, akan tetapi ternyata ia berhasil karena kedua tangannya mulai menjadi panas, bahkan mengepulkan asap. Lulu terbelalak kagum dan beruang itu meloncat ke belakang ketakutan. Memang luar biasa sekali anak ini. Keadaan jasmaninya yang tidak wajar lagi menimbulkan kekuatan mukjizat dan kekuatan kemauannya bukan main besarnya sehingga hawa sakti di tubuhnya itu lebih dikuasai kemauannya daripada kematangan latihannya. Setelah merasa kedua lengannya menggetar-getar dengan hawa panas seperti daulu kalau ia berlatih secara diam-diam di daerah terlarang belakang istana Pangeran Ouyang Chin Kok, Han Han lalu melakukan gerakan mendorong untuk kedua kalinya ke arah dinding itu. Kembali dinding itu tergetar hebat seperti tadi. Akan tetapi sekali ini yang tergetar hebat adalah bagian dinding di sebelah kanannya, sedangkan di sebelah kiri sama sekali tidak bergerak, menjadi sebaliknya daripada tadi. Beruang itu mulai mengomel lagi dan membanting-banting kaki belakang seperti orang marah, lalu menuding-menuding Han Han lagi sambil menggunakan gerakan mendorong-dorong. Han Han menjadi bingung. Kalau dengan Im Kang dan Yang Kang keduanya gagal, habis kera bagaimana ia harus mendorong dinding itu? Sementara itu, kini angin yang masuk dengan santer membawa pula butiran-butiran es yang keras sehingga mengejutkan mereka. Han Ko, apa bedanya doronganmu yang pertama dengan yang kedua tiba-tiba lulu yang sejak tadi memperhatikan itu bertanya. Yang pertama menggunakan hawa sakti dingin, yang kedua menggunakan hawa sakti panas. Lulu bertepuk tangan dan wajahnya berseri. Ah, sekarang aku mengerti. Ketika engkau menggunakan Im Kang yang pertama tadi, dinding sebelah kiri yang terguncang hebat sedangkan yang kanan tidak bergerak. Sebaliknya, ketika kau menggunakan Yang Kang, dinding di kanan yang tergetar sedangkan yang kiri tidak. Sekarang, kau doronglah dengan kedua hawa sakti Im dan Yang. Kalau lengan kirimu mendorong dengan Im Kang ke sebelah kiri dinding dan lengan kananmu mendorong dengan Yang Kang ke sebelah kanan, tentu akan terbuka rahasia ini, Koko. Agaknya engkau benar, akan tetapi betapa mungkin menggunakan dua hawa sakti yang berlawanan secara berbareng? Mengapa tidak mungkin, Koko? Kita pernah membaca kitab tentang ilmu silat Im yang kun yang berada di perpustakaan. Bukankah ilmu itu pun memergunakan dua macam Sinkang? Benar, dan sepasang kitab Suhu dan Subo yang diberikan kepada ku pun mengandung tenaga yang berlawanan. Akan tetapi hal itu dimainkan oleh dua orang, tentu saja dapat. Kalau aku seorang diri harus mengerahkan tenaga yang berlawanan, betapa mungkin? Aku belum pernah belajar tentang itu. Koko, engkau seorang yang paling cerdik dan pandai di seluruh dunia ini. Apalah yang tidak mungkin bagimu? Cobalah, engkau tentu bisa. Lihat, badai makin hebat mengamuk. Butiran-butiran S seperti peluru dan aku harus selalu menangkis, Akan tetapi butiran-butiran itu hancur kalau mengenai tubuhmu dan K seperti tidak merasakan. Koko, aku dapat menduga bahwa tentu ada tempat persembunyian rahasia dan paman beruang agaknya hendak mengajak kita bersembunyi di tempat itu. Han-Han menoleh dan melihat betapa beruang itu repot menutupi mukanya agar jangan terkena hantaman butiran-butiran S yang kalau mengenai matanya atau hidungnya tentu akan mengakibatkan luka. Binatang ini ketakutan dan mengeluarkan bunyi seperti anak kucing. Harus kucoba, pikirnya. Mulailah ia menekuk kedua lututnya, menghadapi dinding dan mulailah ia mengatur hawa singkang yang disalurkan dari pusarnya, naik ke atas dan dia mencoba untuk membaginya menjadi dua hawa sakti Im dan Yang. Sesungguhnya hanya orang yang singkangnya sudah amat tinggi saja yang akan dapat mengerahkan Im keng dan Yang keng secara berbareng. Di luar kesadarannya, Han-Han telah memiliki tenaga singkang yang amat kuat. Akan tetapi karena dia belum pernah berlatih di bawah bimbingan ahli, maka ia repot sekali membagi singking ini. Kedua tenaga sakti itu menarik-narik, kadang-kadang menjadi Im keng semua yang amat hebat sehingga tubuhnya menggigil kedinginan, kadang-kadang Yang keng menang kuat dan semua tenaga menjadi hawa sakti yang panas dan membuat kepalanya mengepulkan asap. Ia merasa tersiksa sekali, dadanya sampai terasa nyeri dan nafasnya terengah-engah. Akan tetapi ketika ia hendak membatalkan usahanya yang sia-sia ini dan melirik ke arah lulu, ia melihat adiknya itu memandang kepadanya penuh kekaguman dan penuh kepercayaan. Hal ini memberi kekuatan luar biasa kepadanya dan cukup memberi dia kenekatan untuk berusaha sampai berhasil, biarpun dia akan menderita sampai mati sekalipun. Memang hebat sekali tenaga kemauan hati Han-Han. Tenaga mukjizat inilah yang membuat ia memiliki kekuatan pada matanya sehingga tanpa belajar ia telah mempunyai kepandayan menundukan kemauan dan semangat orang lain. Kini tenaga kemauannya ini ia tujukan ke dalam dan biarpun ia belum pernah melatih untuk mengendalikan singkang, kini ia berusaha lagi untuk mencegah singkangnya menjadi dua macam. Sekali ini dia berhasil. Akan tetapi keadaannya seperti seorang yang mengendalikan dua ekor kuda yang berlawanan larinya, sehingga ia harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada melawan singkang sendiri agar jangan sampai menyeloweng ke kanan atau ke kiri. Kembali ia mendorong dengan kedua lengan yang berlawanan hawa saktinya. Dinding itu tergetar hebat, terdengar keras sampai mengeluarkan suara dan disusul suara berderit aneh. Kemudian, dinding itu terpecah menjadi dua bagian dan terbuka seperti ada tenaga rahasia mendorongnya ke kanan-kiri. Kau berhasil, Han-Kolulu bersorakan tetapi kegirangannya segera berubah menjadi kaget ketika melihat titik tubuh Han-Han roboh terguling. Lulu cepat melompat dan berhasil memeluk tubuh kagetnya sehingga Han-Han tidak sampai terbanting. Beruang itu pun berseru girang, akan tetapi ia lalu menyambar tubuh Han-Han, dipondongnya dan ia menunjuk-nunjuk ke bawah di mana terdapat anak tangga dari batu, memberi isyarat kepada Lulu untuk menuruni anak tangga sedangkan dia sendiri sambil memondong tubuh Han-Han mengikuti dari belakang dengan wajah takut-takut. Lulu yang menjadi cemas melihat kakaknya pingsan segera menuruni anak tangga tanpa ragu-ragu, karena ingin segera dapat menolong kakaknya yang dipondong beruangnya. Melihat kakaknya dipondong beruang itu, teringatlah ia beberapa tahun yang lalu ketika mula-mula mereka datang, hanya bedanya, kalau dahulu dia yang mengikuti binatang itu, sekarang dialah yang berjalan di depan. Anak tangga itu amat dalam, dua kali lebih dalam daripada anak tangga yang menuju ke gudang bawah tanah. Dan ketika ia sampai di dasar anak tangga, Lulu menjadi bengong. Tentu ia sudah bersorak gembira kalau saja tidak ingat akan keadaan kakaknya. Ruangan yang berada di dasar tangga itu benar-benar membesonakan sekali, jauh lebih indah daripada semua ruangan di atas. Benda-benda yang berada di situ berkilauan, terbuat daripada emas dan perak. Beruang itu sudah menurunkan tubuh Hanhon ke atas lantai yang terbuat daripada batuk putih bersih dan mengkilap, kemudian beruang itu berlari ke tengah ruangan dan menjatuhkan diri berlutut di depan tiga buah patung yang terbuat daripada batuk walam. Berlutut sambil mengeluarkan suara seperti menangis. Biarpun merasa heran sekali, akan tetapi Lulu tidak lagi memperhatikan binatang itu, tidak pula memperhatikan ruangan yang indah karena semua perhatiannya telah ia curahkan kepada Hanhon yang menggeleptak terlentang di atas tanah. Ia berlutut di dekat kakaknya dan memeriksa. Alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa kulit muka kakaknya itu berwarna dua macam. Yang kanan berwarna hitam seperti terbakar gosong, ada pun yang kiri berwarna putih kebiruan seperti muka mayat. Hanhon rebah tak bergerak, dan napasnya tinggal satu-satu. Koko, Hanko. Akah, Koko Lulu memeluk tubuh kakaknya dan menjadi kebingungan. Akan tetapi ia lalu teringat bahwa kakaknya tentu menderita luka di sebelah dalam akibat dari pengerahan Sinkang yang dibagi menjadi dua hawa sakti tadi. Ia sudah banyak membaca kitab tentang latihan Sinkang, bahkan dia sendiri sudah melatih diri di bawah bindingan kakaknya. Yang ia latih adalah sebuah kitab dari perpustakaan di Istana Pulau Es itu yang sesuai dengan latihan yang pernah dipelajari Hanhon dari Lau Pangcu. Tanpa mereka sadari, kalau Hanhon menggembeleng diri dengan ilmu kaum sesat, adalah Lulu malah melatih diri dengan ilmu kaum bersih. Melihat keadaan kakaknya sekarang ini, Lulu teringat akan ilmu memindahkan Sinkang ke tubuh orang lain untuk membantu orang itu. Maka biarpun latihannya belum matang benar, Lulu tanpa ragu-ragu lagi duduk bersilah dan menempelkan kedua telapak tangannya ke dada dan perut Hanhon, kemudian ia mengheningkan cipta, bersemedi mengumpulkan semua tenaga dalam di tubuhnya yang ia paksa keluar melalui kedua tangannya memasuki tubuh Hanhon. Hanhon siuman dan merasa betapa ada hawa hangat yang halus lembut memasuki dadanya. Ketika ia membuka matu dan melihat betapa Lulu bersilah meramkan matu dan menempelkan kedua telapak tangan ke badannya, ia menjadi terharu sekali dan rasa sayangnya terhadap adiknya ini makin mendalam. Cukuplah, Lulu. Jangan menyianyikan Sinkangmu yang masih belum kuat, katanya halus sambil mendorong kedua tangan Lulu perlahan-lahan. Lulu membuka matanya, akan tetapi menutup mulutnya yang sudah akan bertanya ketika ia melihat betapa kakaknya bangkit dan bersilah sambil meramkan mata. Ia tahu bahwa kakaknya sedang mengerahkan tenaga untuk mengobati diri sendiri dan perlahan-lahan muka kakaknya yang tadinya berwarna dua kum. Kini menjadi pulih kembali. Hatinya menjadi lega dan mulailah dia menyapu keadaan sekeliling ruangan yang indah itu dengan pandang matanya. Ruangan itu benar-benar amat indah. Di tengah ruangan terdapat tiga buah patung. Yang tengah merupakan seorang laki-laki yang tampan sekali, akan tetapi bagian kepalanya, didahi, terdapat dua buah lubang seolah-olah bagian kepala patung ini ada yang menusuknya dengan senjata dua kali. Di sebelah kiri patung pria ini adalah sebuah patung wanita, cantik jelita dengan tubuh ramping dan dengan wajah lemah lembut, akan tetapi sebelah kakinya buntung. Adapun yang berada paling kanan adalah patung seorang wanita yang juga cantik jelita, lebih tinggi daripada wanita buntung, akan tetapi kecantikan wanita di kanan ini bercampur dengan kekerasan hati dan kekejaman yang terbayang pada wajah cantik itu. Hanya patung inilah yang tidak ada cacatnya. Tiba-tiba lulu tertawa. Memang lucu melihat tingkah laku beruang es ketika itu. Binatang ini seperti kesurupan atau telah menjadi gila. Kadang-kadang ia lari dan menjatuhkan diri di depan patung pria, memeluk kaki patung itu, mengeluarkan suara seperti menangis, kemudian berlutut di depan patung wanita buntung, berdongak ke atas memandang wajah patung itu dengan wajah membayangkan rasa sayang, akan tetapi selalu ia kembali ke patung sebelah kanan dan ia berlutut di depan wanita cantik tanpa cacat itu sambil mengangguk-angguk dan mementur-menturkan kepala ke lantai dan mengeluarkan suara seperti sedang ketakutan. Melihat beruang itu berlutut di depan tiga patung dengan tiga macam tingkah laku, kelihatan lucu bukan main sehingga lulu tertawa. Han-Han membuka matanya. Ia pun terpesona akan keindahan ruangan itu dan kini taulah ia mengapa beruang itu mengajak mereka ke situ. Dari tempat ini tidak terdengar lagi suara badai mengamuk dan mereka memang aman daripada gangguan suara dan ancaman hujan butiran es keras yang berterbangan seperti peluru. Akan tetapi, melihat beruang itu seperti gila berlutut di depan tiga buah patung itu, ia memandang terbelalak dan hatinya berdebar keras. Tidak salah lagi, tentu patung-patung itu adalah patung dari para penghuni istana pulau es yang telah meninggalkan kesemuanya untuk dia dan lulu. Sudah meninggal duniakah mereka bertiga itu? Ia bangkit lalu menggandeng tangan lulu dan berbisik. Lulu, jangan sembrono. Kurasa mereka itu adalah patung daripada Lociampo yang dahulu menjadi penghuni istana pulau es. Mari kita memberi hormat. Lulu menurut dan sambil bergan dengan tangan mereka menghampiri tengah ruangan itu. Melihat betapa tiga buah patung itu menggambarkan seorang laki-laki muda dan tampan serta dua orang wanita yang cantik jelita seperti putri-putri istana, Han-Han terbelalak dan meragu. Inikah manusia-manusia sakti yang menjadi penghuni istana pulau es? Akan tetapi, menyaksikan sikap beruang itu, ia tidak ragu-ragu lagi dan ia membimbing tangan lulu dan diajaknya adiknya itu berlutut di depan ketiga patung itu sambil berkata. Teo Chu Siye Hon dan Siye Lulu mohon ampun kepada Semwilo Ciampo bahwa Teo Chu berdua berani mendiami istana pulau es tanpa izin Semwi, dan Teo Chu berdua mengaturkan banyak terima kasih atas segala kebaikan yang ditinggalkan Semwilo Ciampo untuk keperluan Teo Chu berdua. Beruang itu kelihatan gerang sekali melihat Hon-Han dan Lulu berlutut. Ia pun berlutut di depan patung pria itu dan mengeluarkan suara mengulik-ngulik seolah-olah ia pun menceritakan bahwa dua orang anak-anak itu adalah orang baik-baik dan selama ini menjadi sahabat-sahabatnya. Koko, mengapa aku bernama Siye Lulu-Lulu berbisik setelah mereka bangkit dan melihat-lihat keadaan ruangan yang indah itu? Habis, engkau adikku. Kalau tidak bersisye seperti aku, mau pakai siapa lagi? Koko, para lociampo yang katanya orang-orang sakti, kenapa masih begitu muda-muda dan kelihatan seperti orang-orang lemah? Kusah, jangan berkata demikian, Lulu. Kalau lihat beruang itu mengenal majikan-majikannya, kiranya tidak salah lagi. Dahulu mereka adalah penghuni istana ini, entah berapa puluh tahun yang lalu. Menurut percakapan tokoh-tokoh yang ku dengar, pulau es ini dicari sejak puluhan tahun yang lalu dan Kim Chu Suci pernah mendongeng bahwa di sini dahulu dikabarkan tinggal seorang manusia yang mahasakti seperti dewa. Ah, Cici Kim Chu yang naik itu sekarang tentu sudah menjadi seorang gadis jelita. Dia mencintamu, Koko. Kusah, yang bukan-bukan saja kau ini. Kau tahu apa tentang cinta? Di tempat sesuci ini jangan bicara begitu. Kembali mereka berdua memperhatikan tiga buah patung batu pualam itu dan melihat betapa kini beruang itu duduk mendeprok di dekat kaki patung pria dengan sikap anteng dan tenang, juga sikap binatang itu jelas menunjukkan ketaatan dan penghormatan yang mendalam. Patung-patung itu amat indah buatannya, halus dan seolah-olah hidup. Dan Hon Hon yang mempelajari wajah patung-patung itu melihat betapa mata patung pria itu mengandung kebijaksanaan yang luar biasa, mendatangkan rasa kagum dan tunduk. Patung wanita kaki buntung cantik sekali, membayangkan kehalusan budi dan sepasang matanya seolah-olah memancarkan kasih sayang yang amat besar. Akan tetapi yang paling menarik hatinya adalah patung wanita cantik di sebelah kanan. Harus ia akui bahwa selama hidupnya belum pernah ia menyaksikan wanita secantik ini, cantik dan menggeirahkan sehingga Hon Hon yang memulai dewasa itu berdebar jantungnya, seakan-akan ia terangsang oleh wajah cantik dan bentuk tubuh yang elok itu. Ia kagum dan sekiranya patung wanita itu benar-benar hidup, tentu ia akan suka mengabdi kepada wanita ini asal dapat selalu berdekatan. Sifat keras hati dan ganas yang terbayang pada bibir yang penuh dan matu yang lebar indah itu baginya malah menambah daya tarik. Menjelang senja, badai di luar istana Pulau Es itu merada dan mereka pun keluar dari tempat rahasia itu. Hon Hon mengajak Lulu memberi hormat lagi kepada tiga patung itu sambil berlutut. Kemudian, didahului oleh beruang yang adanya telah tahu bahwa badai telah berhenti, mereka keluar, mendaki anak tangga rahasia. Setibanya di luar, seperti digerakan tenaga gaib, dinding yang tadinya terbuka itu dapat menutup sendiri. Tentu saja Hon Hon dan Lulu menjadi terkejut dan merasa seram. Adakah mahluk tersembunyi di tempat itu yang menutupkan dinding baja ini? Mereka dianggiam mengambil keputusan untuk tidak memasuki tempat rahasia itu lagi kalau tidak amat perlu, karena kehadiran mereka seolah-olah mengganggu ketenteraman dan kesunyian tiga patung yang indah itu. Kemana kah perginya perahu mancu yang dipimpin oleh Kang Tau Kwei Gakliat pada tiga tahun yang lalu ketika perahu itu bertemu dengan perahu Mabin Lomo? Seperti telah diceritakan di bagian depan, dengan licik sekali Kang Tau Kwei dapat mengalahkan Mabin Lomo dengan anak panah-anak panah berapi sehingga perahu Mabin Lomo terbakar dan memaksa Mabin Lomo dan tiga orang pembantunya meloncat ke laut meninggalkan perahu yang terbakar. Si setan botak tertawa bergelak, suara ketawanya yang mengandung tenaga hikang amat kuatnya itu terbawa angin laut dan terdengar sampai jauh, seperti suara ketawa iblis laut sendiri. Ada pun Mabin Lomo dan tiga orang kawannya dapat menghindari maut dengan jalan mengapungkan diri berpegangan kepada bambu-bambu yang mereka renggut putus dari perahu, yaitu bambu-bambu pengapung yang dipasang di kanan-kiri perahu yang terbakar itu. Pada saat itu, badai mulai mengamuk dan gak liat bersama anak buahnya terlalu repot dan sibuk menyelamatkan perahu mereka melawan ombak membadai sehingga mereka tidak melihat betapa Mabin Lomo dan tiga orang pembantunya memergunakan kekuatan tangan mereka untuk mendayung bambu-bambu pengapung itu mendekati perahu mancu itu. Tidak melihat betapa empat orang sakti itu akhirnya berhasil menempel di tubuh perahu dan berpegang kuat-kuat sehingga betapapun badai mengamuk dan perahu itu diayun dan diguncangkan, mereka tetap menempel pada tubuh perahu seperti empat ekor lintah menempel di perut kerbau. Setelah badai meredah, perahu itu dibawa jauh dari sekumpulan pulau-pulau itu dan terdampar di sebuah pulau kecil yang kosong. Gak liat dan anak buahnya lalu mendarat dan para perwira mancu itu lalu mempergunakan sebuah alat teropong untuk menyelidiki keadaan sekitar pulau itu. Tiba-tiba seorang di antara para perwira itu berseru keras dalam bahasa mancu dan menunjukkan teropongnya ke arah utara. Sekali meloncat, gak liat sudah tiba di dekat perwira ini dan menyambar teropongnya. Biarpun dia memiliki ilmu tinggi dan pandang matanya jauh lebih awas daripada matu orang biasa, namun dibandingkan dengan kekuatan teropong itu ia masih kalah jauh. Ia lalu memakai teropong itu dan menunjukkan pandangannya ke utara, kemudian ia berkata girang. Tidak salah lagi, itulah pulau S. Kita berhasil teriaknya. Tentu saja hatinya girang ketika ia melihat sebuah pulau yang putih diliputi salju dan melihat samar-samar sebuah bangunan indah di tengah pulau, di bagian yang agak tinggi. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan ngeri dan empat orang perwira mancu roboh terjungkah dan tewas seketika. Seperti iblis-iblis penghuni pulau, munculah empat orang kakek yang pakaiannya basah kuyuk. Biarpun keadaan empat orang kakek ini cukup payah karena terlalu lama terendam di air laut, Namun mereka itu dapat dikenal sebagai Mabin Lomo, si Muka Tengkorak S. W. Icoan, Kek Bu Hwesio, dan si Muka Bopeng Ong Kian. Mereka berhasil mendarat pula dan begitu muncul, mereka berempat menyerang empat orang perwira yang roboh dan tewas seketika. Iblis Muka Kuda. Engkau masih belum mampus teriak setan botak dengan nyaring dan terheran-heran. Si botak yang buruk. Bukan aku, melainkan engkau lah yang akan mampus balas Mabin Lomo yang segera maju menerjang si setan botak. Adapun tiga orang pembantunya sudah dikurung oleh 26 orang perwira mancu. Terjadilah pertandingan hebat dan mati-matian di pulau kosong itu. Terjangan Mabin Lomo sudah disambut dengan tangkisan Kang Tau KWI. Dua buah lengan yang amat kuat bertemu dan keduanya terpental ke belakang. Biarpun hawa sakti yang tersalur di tangan mereka berlawanan dan amat berbeda, yang seorang adalah ahli Yang Kang dan yang kedua adalah ahli Im Kang, namun karena tingkat mereka sudah amat tinggi dan seimbang, keduanya terpental keras dan masing-masing harus mengakui bahwa lawan teledak boleh dipandang ringan. Maka mereka segera saling menggempur dengan hati-hati sekali, karena mereka maklum bahwa satu kali saja terkena pukulan lawan, berarti bahaya maut mengancam nyawa mereka. Pertandingan antara tiga orang pembantu Mabin Lomo yang dikeroyok 26 orang perwira mancu juga berjalan dengan sengit dan mati-matian. Para perwira itu bukanlah prajurit-prajurit sembarangan, melainkan perwira-perwira pilihan yang sengaja diutus oleh kaisar untuk mencari pulau es di bawah pimpinan setan botak. Mereka mengeroyok dengan senjata golok mereka secara teratur dan tidak serampangan karena mereka pun tahu bahwa tiga orang itu adalah orang-orang sakti yang berilmu tinggi. Kalau saja tiga orang sakti itu berada dalam keadaan segar seperti biasa, biarpun dikeroyok 26 orang, tipis harapan bagi para perwira itu untuk dapat menang. Akan tetapi tiga orang pembantu Mabin Lomo itu telah mengalami penderitaan hebat ketika mereka menempel pada tubuh perahu yang diombang-ambingkan gelombang lautan. Gempuran-gempuran air laut membuat mereka lelah sekali, kehabisan tenaga, ditambah ketegangan yang mengerikan, sehingga kini ketika mereka menghadapi pertempuran, tenaga mereka tinggal setengahnya. Hal inilah yang membuat mereka terdesak hebat dan terancam. Sampai puluhan jurus, mereka bertiga belum juga mampu merobohkan seorang di antara para perwira yang bekerja sama secara rapi dan membalas dengan serangan-serangan berganda yang ganas. Antara gak liat si setan botak dan siang keanli si iblis muka kuda terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Keduanya sekali ini dapat melanjutkan pertandingan beberapa tahun yang lalu dan sungguhpun mereka itu merupakan dua di antara para datuk yang enggan untuk saling bermusuhan, apalagi saling membunuh, namun pertandingan sekali ini lain lagi sifatnya. Pulau Es sudah tampak di depan mata, dan satu sama lain merupakan penghalang terbesar untuk dapat memiliki semua pusaka di pulau itu yang diidam-idamkan oleh golongan Kang Ou seluruhnya, baik dari kaum bersih maupun kaum sesat. Mereka ini para tokoh Kang Ou, sudah tahu bahwa Pulau Es itu merupakan tempat bertapa Kuai Lojin, seorang manusia setengah dewa yang memiliki kesaktian luar biasa dan yang telah meninggalkan benda-benda pusaka termasuk kitab-kitab pelajaran segala macam ilmu di pulau itu. Karena ingin mendapatkan benda pusaka, kini Gakliat dan Siang Kuan Li bertanding mati-matian, maklum bahwa sebelum berhasil menewaskan lawan berat ini, tak mungkin mereka itu akan dapat mencapai idam-idaman hati masing-masing. Setelah lewat kurang lebih satu jam, pertandingan antara Gakliat dan Siang Kuan Li masih berlangsung seru dan sukar untuk diduga siapa di antara mereka yang lebih unggul dan akan mencapai kemenangan. Memang sudah tentu sekali seorang di antara mereka akan kalah, akan tetapi hal ini tentu akan terjadi lama sekali, mungkin sehari penuh, atau dua bahkan tiga hari. Dan dapat diduga pula bahwa kalau sampai terjadi seorang di antara mereka kalah dan tewas, dia yang menang tentu takkan keluar sebagai pemenang yang utuh, sedikitnya tentu akan mengalami luka-luka parah. Namun dalam pertempuran kurang lebih satu jam itu telah terjadi perubahan pada pertandingan antara dua orang pembantu Mabin Lomo dengan para perwira. Tiga orang sakti itu mengamuk hebat sekali, melupakan kelelahan tubuh neraka karena mereka maklum bahwa kalau mereka tidak dapat keluar sebagai pemenang, mereka akan tewas di pulau kosong itu. SW Ico Ansi Muka Tengkorak sudah menggunakan senjatanya yang ampuh, sebuah tipian, yaitu sebatang pecut besi yang biasanya ia libatkan di pinggang sebagai sabuk. Pecut besi itu kini menyambar-nyambar dan mengeluarkan suara meledak-ledak seperti halilintar yang menyambar-nyambar di atas kepala para pengeroyuknya yang amat banyak jumlahnya itu. Adapun Kek Bu Hwesio, tokoh Kong Tong Pai yang meyeloweng itu menggunakan senjatanya yang kelihatan sederhana namun sesungguhnya tidak kalah ampuhnya, yaitu jubahnya sendiri yang kini ia lolos dan dipergunakan sebagai senjata. Jangan dipandang ringan senjata ini, karena di tangan pendeta kosan ini, jubah itu dapat menjadi lemas dan dipakai melibat senjata lawan, juga dapat menjadi kaku seperti sebatang tongkat baja. Ong Kyan Simu Kabupeng telah mempergunakan senjata pedang, sebatang pedang yang lemah sekali, tipis namun amat keras dan tajam sehingga ketika dimainkan, berubah menjadi segulung sinar putih yang membentuk lingkaran-lingkaran dan melindungi tubuhnya dari atas ke bawah dari hujan golok yang dilancarkan oleh para pengeroyuknya. Betapapun lihainya tiga orang tokoh ini dengan senjata-senjata mereka yang ampuh, namun jumlah pengeroyuk terlalu banyak sehingga setiap kali senjata-senjata mereka itu menyambar, tentu akan bertemu dengan tangkisan delapan sampai sembilan batang golok di tangan para perwira mancu yang rata-rata memiliki tenaga besar. Setelah pertandingan ini berjalan kurang lebih satu jam, mereka itu masing-masing telah menewaskan dua pengeroyuk sehingga ada enam orang perwira yang roboh tewas, akan tetapi mereka bertiga pun tidak luput daripada luka-luka bacokan golok. Biarpun luka-luka itu tidak parah, hanya merobek kulit dan melukai sedikit daging, namun darah yang keluar membuat mereka menjadi makin lemas dan mulailah mereka merasa khawatir karena kalau dilanjutkan, agaknya mereka itu sendiri akan roboh biarpun mungkin mereka akan dapat menewaskan lebih banyak lawan lagi. Dengan demikian, keadaan tiga orang pembantu Mabin Lomo ini terancam bahaya, sedangkan keadaan Mabin Lomo sendiri pun belum pasti, kesempatannya untuk menang masih setengah-tengah atau paling banyak dia hanya menang seusap saja. Pertandingan yang berlangsung amat serunya ini membuat mereka semua tidak sempat memperhatikan soal-soal lain yang terjadi di sekitar pulau kosong itu. Tidak tahu betapa dari sebelah belakang pulau mendarat pula sebuah perahu layar yang keadaannya pun tidak lebih baik daripada perahu mancu, dan jelas tampak bekas-bekas amukan badai sehingga layar perahu ini sebagian kecil robek-robek, tiangnya ada sebuah yang patah. Tidak melihat betapa dari perahu ini meloncat turun ke darat tujuh orang yang gerakannya ringan dan gesip, tanda bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka itu terdiri dari tujuh orang kakek yang usianya paling sedikit 50 tahun, dan di punggung masing-masing tampak mengemlok sebatang pedang yang gagangnya terukir indah dan dihias romce-romce beraneka warna, ada yang merah, hijau, kuning dan biru. Siapakah mereka ini? Para pembaca sudah mengenal mereka, karena tujuh orang kakek gagah perkasa ini bukan lain adalah Siaulim Cip Kiam, tujuh pedang Siaulimpai, jago-jago pedang dari Siaulimpai yang telah terkenal keampuhan ilmu pedang mereka. Seperti juga para tokoh kakek yang lain, mereka ini tertarik akan pulau S bahkan sekali ini atas perintah ketua Siaulimpai mereka menggunakan perahu untuk mencari pulau rahasia itu setelah mendengar bahwa pemerintah Manchu juga menaruh minat atas pulau yang mengandung benda-benda pusaka yang amat penting bagi dunia perselatan itu. Dan seperti juga halnya perahu-perahu Manchu dan Mabin Lomo, Siaulim Cip Kiam ini pun diserang badai sehingga perahu mereka dipermainkan gelombang tanpa mereka dapat berbuat sesuatu yang berarti. Tenaga manusia, betapapun kuat dan pandainya mereka, akan tampak kecil tak berarti setelah berhadapan dengan kekuasaan alam yang maha hebat. Seperti juga perahu Manchu, hanya bedanya, mereka terdampar di pantai yang berlawanan dengan pantai di mana perahu Manchu mendarat. Siaulim Cip Kiam tidak membawa teropong seperti yang dimiliki para perwira Manchu, maka pandangan mat mereka tidak dapat mencapai pulau S yang tampak samar-samar dari jauh. Karena ini mereka tidak tahu bahwa pulau S yang diidam-idamkan berada tak jauh lagi dari pulau kosong ini. Mereka lalu mendarat dan tiba-tiba mereka melihat pertandingan hebat yang sedang berlangsung di pantai yang berlawanan itu. Sebagai orang-orang gagah tentu saja mereka tertarik sekali menyaksikan pertandingan mati-matian itu, maka tanpa dikomando mereka lalu berlomcatan mendekati tempat pertandingan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa yang sedang bertanding itu adalah setan botak gagliat melawan iblis muka kuda siang keanli, dan banyak sekali perwira Manchu mengeroyok tiga orang kakek yang keadaannya telah payah dan terancam hebat. Syaulim Cipkia mengenal siapa adanya dua orang kakek sakti yang bertanding mati-matian itu, tahu bahwa mereka itu keduanya adalah datuk-datuk sesat yang berwata aneh dan kejam luar biasa. Bahkan mereka pun hampir saja tewas di tangan setan botak gagliat ketika setan botak itu membasmi anak buah lau pangcu. Mereka pun tahu bahwa Mabin Lomo adalah seorang datuk kaum sesat yang amat kejam dan jahat, yang tidak patut dijadikan sahabat maupun sekutu sungguh pun mereka tahu pula betapa kakek sakti ini membenci penjajah Manchu. Akan tetapi kini menyaksikan pertandingan itu, tidaklah sukar bagi mereka untuk memihak. Bukan sekali-kali karena mereka menaruh simpati kepada Mabin Lomo, sama sekali tidak. Mereka sebagai tokoh-tokoh Syaul Impai yang bernama Bersih dan terkenal sebagai pendekar-pendekar pedang yang gagah tentu saja tidak sudi bersekutu dengan manusia iblis seperti Mabin Lomo. Akan tetapi mereka memiliki permusuhan pribadi dengan Kang Tau Kwe I Gakliat. Permusuhan itu timbul ketika keponakan wanita mereka, yaitu Bik Yambok Him, anak murid Syaul Impai yang cantik, telah menjadi korban kekejian Gakliat, telah diperkosa oleh setan botak ini. Di samping permusuhan pribadi ini, juga mereka teringat akan pembasmian anak buah lau pangcu oleh setan botak. Semua ini ditambah lagi dengan kenyataan sekarang betapa Gakliat bersekutu dengan para perwira mancu, yaitu perwira-perwira penjajah. Tentu saja kenyataan-kenyataan ini memudahkan Syaul Impai untuk memihak dan serta merta mereka mencabut pedang sambil menghampiri Gakliat yang masih bertanding seru melawan Mabin Lomo Siang Kwanli. Keng Tau Kwei, bersiaplah untuk menerima hukuman atas dosa-dosamu bentak Song Kaisin yang menjadi wakil dari parasutenya. Bentakan ini pun merupakan isyarat komando karena serentak mereka bertujuh sudah menggerakkan pedang mereka sehingga tampak sinar pedang mereka bergulung-gulung dan terdengar suara bersuitan nyaring sekali. Gakliat terkejut bukan main melihat munculnya tujuh orang tokoh Syaul Impai yang menjadi musuhnya ini. Kalau saja dia tidak sedang menghadapi Mabin Lomo yang lihai, tentu dia tidak gentar menghadapi Syaul Imp Kiam. Akan tetapi di situ ada Mabin Lomo. Dia sudah pernah bertanding melawan Syaul Imp Kiam yang kalau bergabung merupakan lawan yang amat tangguh pula. Kini melihat gulungan sinar pedang itu, ia mengeluarkan seruan keras dan cepat melempar tubuhnya ke belakang, menggunakan tenaga dorongan Mabin Lomo sehingga tubuhnya terjengkang lalu bergulingan cepat sekali, tahu-tahu ia sudah meloncat ke depan Song Kaisin yang berada paling dekat lalu mengirim pukulan HWI yang Sinciang. Maklum akan lihainya pukulan ini Song Kaisin meloncat jauh namun hawa pukulan itu masih menyerempet pundaknya sehingga ia terhuyung. Pada saat itu, enam orang sutenya sudah menyerang secara berbareng kepada Gak Liat, sedangkan Mabin Lomo sendiri yang tidak menyianyikan kesempatan sudah mengirim pukulan Suat In Sinciang kepada setan bota itu. Gak Liat terkejut setengah mati. Ia tahu bahwa pukulan Mabin Lomo yang paling berbahaya maka ia cepat menangkis dengan lengan kirinya. Duh! Sekali lagi tubuh kedua orang ini terpental dan Gak Liat cepat mengelak sambil mendorong dengan tangannya ke arah enam sinar pedang. Biarpun ia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman maut, akan tetapi pundaknya masih tergurat pedang sehingga bajunya robek dan pundaknya berdarah. Pada saat itu sebuah dorongan datang lagi dari Mabin Lomo. Gak Liat mencoba menangkis, namun gerakannya kurang cepat sehingga ia terdorong ke belakang dan kembali sebuah tusukan pedang mengenai pangkal lengan kirinya. Kakek ini mengeluarkan gerengan keras dan menggulingkan tubuhnya menjauhi para pengeroyuknya. Hahaha, Mabin Lomo tertawa dan mendadak kakek ini membalik dan mengirim pukulan swatim sinci yang kepada tujuh orang siaulimpai itu. Serangan ini benar-benar amat tidak terduga sehingga kedua kakak beradik Oe Iswon dan Oe Ikyong roboh terguling dengan muka menjadi pucat sekali. Untung bahwa pukulan itu ditangkis oleh saudara-saudara mereka sehingga tenaganya banyak berkurang. Mereka hanya terluka di sebelah dalam yang tidak terlalu parah, hanya membuat tubuh mereka menggigil kedinginan, namun setelah bersilah sebentar mengerahkan sinkang, rasa dingin itu lenyap. Siaulim Cip Kiam kini bersatu dan mereka kini terpecah menjadi tiga kelompok, tidak bergerak-gerak dan saling memandang, menanti pihak lawan bergerak lebih dulu. Mereka menjadi bingung sendiri karena maklum bahwa mereka tidak boleh saling bantu. Bagi Siaulim Cip Kiam, keadaan mereka paling sulit. Kalau dibuat ukuran, di antara mereka tiga kelompok, kedudukan Siaulim Cip Kiam yang paling lemah. Kalau mereka mengeroyok gak liat dengan bantuan Mabin Lomo, tentu mereka akan berhasil membalas dendam dan membunuh setan botak, akan tetapi mereka tahu bahwa watak Mabin Lomo amat aneh sehingga mereka itu akhirnya pasti akan berhadapan dengan iblis Muka Kuda yang berhati palsu ini. Kalau mereka kini menghadapi Mabin Lomo dan setan botak membantu mereka, tentu Mabin Lomo akan dirobohkan, akan tetapi mereka pun akan diserang oleh Gakliat yang mempunyai banyak kawan perwira-perwira mancu. Si setan botak Gakliat yang tadinya merasa khawatir sekali melihat munculnya Siaulim Cip Kiam, kini tertawa bergelak melihat Mabin Lomo menyerang mereka. Ia maklum bahwa bukan sekali-kali hal itu dijakukan oleh si Muka Kuda karena memiliki rasa setia kawan terhadap dirinya. Sama sekali bukan. Ia tahu bahwa Mabin Lomo menganggap bahwa orang-orang Siaulim Pai itu sebagai pesaing juga dalam memperebutkan pusaka-pusaka Pulau Es. Maka ia tertawa bergelak dan berkata, Hahaha, iblis Muka Kuda. Kiranya engkau cerdik juga. Pulau Es sudah tampak di depan mata, kalau kita mati-matian saling gempur, akhirnya kita berdua roboh dan enak sekali bagi tikus-tikus Siaulim ini. Kita menjadi seperti dua ekor anjing tua memperebutkan tulang dan akhirnya tikus-tikus ini yang akan mendapat tulangnya. Hahaha. Mendengar ini, Siaulim Cip Kiam tercengang dan jantung mereka berdebar. Pulau Es sudah di depan mata. Benarkah Pulau Es sudah dekat dengan Pulau Kosong ini? Adapun Mabin Lomo juga bersiap-siap. Kalau tadi ia menyerang Siaulim Cip Kiam, bukan sekali-kali ia hendak menolong Gakliat. Ia melihat Gakliat sudah terluka sehingga kini pasti ia akan dapat mengalahkan setan buta itu. Ia tahu bahwa setelah ia mengalahkan setan botak, tentu tenaganya tinggal sedikit karena lelah dan Siaulim Cip Kiam ini bukanlah lawan yang empuk. Dan ia pun tahu bahwa mereka bertujuh ini tentu akan mendahulunya mengambil pusaka-pusaka Pulau Es kalau tidak dapat ia binasakan bersama dengan setan botak. Kini ia meragu dan bersikap hati-hati karena kalau sampai setan botak dapat membujuk mereka ini menghadapinya, ia akan celaka. Pada saat itu, tujuh orang Siaulim Cip Kiam yang setelah mendengar disebutnya Pulau Es lalu mencari-cari dengan pandang mati mereka. Tiba-tiba mereka itu melihat ke kiri dan menjadi bengong. Melihat keadaan mereka ini, Mabin Lomo dan Kang Tau Kwei ikut pula menengok dan mereka pun terkejut dan melongong. Apakah yang mereka lihat? Kiranya para perwira yang jumlahnya tinggal 20 orang mengeroyok 3 orang pembantu Mabin Lomo yang sudah terluka dan mulai kehabisan tenaga itu pun sekarang telah menghentikan pertempuran mereka. Akan tetapi mereka itu bukan berhenti bertempur dalam keadaan sewajarnya. Mereka itu masih dalam sikap bertanding, bahkan berhenti di tengah-tengah gerakan silat akan tetapi sudah menjadi kaku seperti berubah menjadi arca-arca batu. Tahulah orang-orang sakti yang memandang heran bahwa 20 orang manju dan 3 orang pembantu Mabin Lomo itu dalam keadaan kaku karena tertotok jalan darah mereka. Kalau 20 orang perwira manju itu sampai menjadi kaku tertotok, hal ini tidaklah amat mengherankan benar. Akan tetapi 3 orang pembantu Mabin Lomo adalah orang-orang berilmu tinggi, tidak mudah tertotok begitu saja. Dan hebatnya, mereka itu, 23 orang banyaknya, tertotok dalam waktu yang serentak, padahal mereka itu sedang bergerak-gerak cepat dalam pertandingan mati-matian. Manusia mana yang sanggup melakukan totokan seperti itu? Kenyataan inilah yang membuat mereka makin terbelalak memandang ketika tampak seorang kakek yang bertubuh tegap tinggi muncul di pantai. Sebuah perahu nelayan kecil tampak di belakangnya dan kini kakek ini melangkah perlahan-lahan menuju ke tempat mereka. Kakek itu tidak dapat dilihat mukanya karena tertutup oleh sebuah caping nelayan yang amat lebar. Hanya dapat dilihat betapa pakaiannya amat sederhana, pakaian seorang nelayan miskin. Biarpun kini dia sudah melangkah makin dekat, sembilan orang sakti itu tetap tidak dapat melihat mukanya yang terus terlindungi caping lebar. Langkahnya perlahan dan sikapnya amat tenang, namun kehadirannya ini membuat seorang sakti dan ganas macam Kang Tau Kwei dan Ma Bin Loma sekalipun menjadi bergidik. Siaulim Cip Kiam juga tidak mengenal kakek nelayan ini. Akan tetapi gerak-gerak kakek ini yang penuh dengan ketenangan, wibawa yang seolah-olah tergetar keluar dari sikap kakek ini mengingatkan mereka akan guru mereka, Cheng San Huo Sio ketua Siaulim Pai. Oleh karena itu mereka segera tunduk dan maklum bahwa mereka bertemu dengan seorang sakti yang menyembunyikan diri. Di pelopori oleh Song Kai Sin, tujuh orang gagah ini menekuk lutut kanan memberi hormat dan berkatalah Song Kai Sin. Tau Chu bertujuh Siaulim Cip Kiam mengaturkan hormat kepada Lo Chiampu dan mohon maaf apabila Tau Chu sekalian mengganggu tempat kediaman Lo Chiampu tanpa disengaja. Mohon Lo Chiampu memperkenalkan diri. Kakek nelayan itu tetap menyembunyikan mukanya di balik caping lebar dan terdengarlah suaranya yang halus dan penuh getaran kesabaran dan welas asih. Cip Nisi Chu datang di pulau kosong milik alam. Aku nelayan tua mana bisa mempunyai pulau ini? Jauh-jauh menempuh bahaya mencari apa? Lebih baik pulang melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi dunia dan manusia. Sementara itu, Hatima bin Lomo dan Kang Tau Kwe menjadi khawatir menyaksikan keadaan kakek ini. Sikap kakek ini jelas membayangkan bahwa kakek ini pasti akan berpihak kepada Siaw Lim Cip Kiam, karena itu mereka pikir lebih baik turun tangan lebih dulu selagi kakek ini tidak memperhatikan. Seperti telah bermufakat terlebih dahulu, kedua orang sakti ini tiba-tiba saja menyerang dari kanan-kiri. Setan botak melancarkan pukulan Hwe Yang Sin Chiang dari arah kanan kakek itu sedangkan dalam detik yang sama, Mabin Lomo menyerang dengan pukulan Swat Im Sin Chiang dari kiri. Siaw Lim Cip Kiam terkejut sekali, akan tetapi mereka tidak sempat lagi berbuat apa-apa. Selain itu, menghadapi dua pukulan dasyat ini, mereka dapat berbuat apakah? Akan tetapi kakek itu dengan sikap tenang sekali mengembangkan kedua lengannya ke kanan-kiri. Des! Des! Dorongan kedua orang kakek sakti dari kanan-kiri itu bertemu dengan lengan kakek nelayan yang dikembangkan. Tenaga mukjizat yang tak tampak bertumbuk di udara dan akibatnya hebat sekali. Kakek nelayan masih berdiri tenang dan kini sudah menurunkan kembali kedua lengannya yang dikembangkan, bahkan lalu bersedakap, tetapi setan botak dan iblis muka kuda jatuh terduduk. Muka setan botak menjadi merah sekali dan kepalanya mengepulkan asap, sedangkan iblis muka kuda menjadi pucat kebiruan mukanya dan tubuhnya menggigil, keduanya cepat bersilah mengerahkan singkang masing-masing untuk memulihkan getaran yang membuat mereka hampir tidak dapat bertahan itu karena tenaga sakti mereka tadi membalik dan menyerang diri mereka sendiri. Kakek nelayan itu bersenandung, suaranya lirih namun jelas terdengar, tenaga indan yang adalah hebat sekali dan jiwi telah dapat menguasainya. Sayang, tenaga murni sehebat itu bukan dipergunakan untuk menyebar kebaikan, melainkan untuk memupuk keburukan, sungguh sayang karena akibatnya akan menimpa diri sendiri. Setan botak dan iblis muka kuda itu terbelalak dan mulut mereka berseru kaget, kuei lojin. Terima kasih telah menonton!